Kita bisa paham artinya apa. Oke, disini, saya mau kasih contoh disini ya. Ada, jadi a group of English word may be derived from the same word part of root, such a group is called a word family. Jadi gini, maksudnya, rootnya itu bisa jadi sama, lalu pada saat dia menjadi istilahnya share root ya, maksudnya bentuk khususnya lagi, ternyata sebenarnya artinya hampir sama. Misalnya seperti sol, root, rootnya adalah sol, ini dari Greek ya, ini dari Yunani bahasanya. Share rootnya, itu bisa solo, bisa soliter, bisa solitud, soliteri, bisa solitud, soliter, solois misalnya kan. Satu keluarga, benar. Nah, disini, ternyata artinya hampir sama, karena ada menggunakan sol tadi ya, rootnya adalah sol. Jadi, misalnya soliter, soliter tau ya teman-teman ya, permainan kartu yang ada di komputer, itu soliter ya, a card game play by one person kan. Jadi, ada sol ini artinya kan, satu orang gitu kan. Solois misalnya, one who perform alone. Solois. Jadi, artinya sama. Contohnya lagi, misalnya ini, diminis, diminutif, dan minimum. What do these words have in common? Yang mana yang mirip-mirip, teman-teman, disitu? Dari tiga ini, dia punya root yang sama, dia punya kata dasar yang sama sebenarnya, sumbernya. Diminis sama minis kok? Enggak, tiga-tiganya sama, yang mana yang sama semuanya? Dari tiga ini apa yang sama katanya? Min. Min, ya benar, min ya. Nah, min ini, min ini yang menjadi root-nya. Artinya apa sih? Kalau kecil, ya. Ya, kecil, mengecilkan, gitu ya. Jadi, diminis, diminutif, sama minimum, artinya berbeda, tapi ada kaitannya dengan min tadi artinya, kecil. Diminis apa contohnya? Eh, artinya apa? Diminis. Mengurangi, ya. Diminutif. Belum pernah dengar, nih. Diminutif. Jangan dengar, nih, kata-kata ini. Diminutif itu artinya kecil. Oh, ini minimum. Ya, seperti sama kayak tiny, gitu ya, diminutif. Minimum? Bambar tiga diminutif, ya. Yang paling, yang paling kecil. Ya, yang paling kecil, ya kan? Jadi, artinya sama lho, mbak. Hampir, hampir, maksudnya mirip, ya. Mirip-mirip, walaupun penggunaannya berbeda. Misalnya diminis, ini kan fob, ya. Penggunaannya berbeda. Ya, tapi karena ada root yang sama, min, 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 yang artinya kecil, sehingga pasti ada kaitannya dengan kecil, gitu loh. Gitu. Kayak gitu caranya. Misalnya, teman-teman gak tau ini artinya apa ya. Dengan teknik tadi, diminis, misalnya kan. Ini akhiran, awalan di, diakhiri dengan is. Gitu. Atau contohnya lagi disini, world family ethnicity, ethnic, ethnographer. Rootnya itu adalah etan, ya. Dari bahasa Yunani juga, nih. Jadi, bahasa Inggris itu banyak sekali pengaruhnya dari bahasa Yunani, ya. Rootnya adalah etan. Etan ini, dalam bahasa Yunani, artinya osin, nation, ya. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Ethnicity, ethnic, sama ethnographer itu artinya apa? Ini pasti berbeda artinya, ya. Tapi ada kaitannya dengan rootnya. Ethnicity apa? Ethnicity. Jadi, kalau ethnicity, artinya kesukuan, ya. Ethnic itu? Suku. Ethnic apa suku? Ethnic, suku. Ethnographer apa? Ahli. Ahli, ya. Orang yang mempelajari tentang etnologi, ya. Apa sih namanya yang terkait dengan culture, misalnya. Terkait dengan adat istiadat, seperti itu. Jadi, masih ada hubungannya dengan rootnya. Nah, contohnya lagi di sini, rootnya adalah derm. Derm itu artinya skin, body, mind. Kira-kira apa artinya? Epidermis sama dermatologi. Ada derm-dermnya sama. Epidermis artinya apa? Rapisan. Rapisan. Rapisan epidermis itu apa? Iya, bagian kulit terluar artinya, ya. Bagian kulit terluar. Dermatologi? Ilmu yang mempelajari tentang kulit. Iya, ilmu yang mempelajari tentang kulit. Kalau dermatologis? Ahli. Iya, misalnya dokter kulit, itu dermatologis. Kayak gitu. Oh, benaknya kulit terlalu. Kenapa saya menekankannya pada contoh-contoh yang rootnya dari bahasa Yunani? Karena itu yang lebih sulit sebenarnya. Kalau yang tadi, contohnya remodify, editable, itu teman-teman kan udah tahu ya kata dasarnya apa. Jadi kalau untuk yang rootnya berasal dari bahasa Yunani atau Greek, maka teman-teman harus cari rootnya apa diartikan. Apa sih root? Ini artinya derm, itu apa. Tadi etten artinya apa, seperti itu. Nah, lagi contohnya disini root, lab. Word family-nya, lab ini bisa dibentuk menjadi laboratory atau labor. Meaning dari lab adalah word good, week. Maksudnya ini artinya bisa tiga ini, mbak. Tapi lebih mengarah kepada work, ya kan. Ini laboratory apa? Laboratory. Ya, tempat kerja, tempat eksperimen. Labor? Pekerja. Jadi sebenarnya labor itu dari kata, dari bahasa Yunani ya, mbak ya? Lab ini? Iya, labor day. Kita tahunya labor, oh pekerja gitu. Tapi nggak tahu ternyata labnya. Lab ini sebenarnya ada akar katanya ya. Oke, nah sekarang lihat. Ini yang terakhir ya. Let's see what you know. Divide and indivisible are members of the same word family. Which root so they share. Jadi ada dua kata, mbak. Divide sama indivisible itu sebenarnya adalah satu keluarga. Word family. Yang diminta adalah root-nya apa? Pilihannya A, B, C. Yang C, ya. Div-nya ya. Div ini bukan bahasa Inggris ya, mbak ya? Dia dari bahasa Yunani lagi ini. Oke. What is the meaning of this root? Apa artinya kira-kira? Yang C, bukan. Hmm? Nggak tahu sih ya kita artinya apa. Tapi kita kira-kirain aja apa kira-kira artinya. Hah? Divide, indivisible. Kira-kira artinya separate, sering, atau junk. Divide artinya apa, mbak? Hmm? Divide. Artinya apa? Ia, separate. Nanti bisa di-check ya. Bisa di-check di Google. Benar nggak? Div itu dalam bahasa Yunani artinya membagi. What is another member of the same word family? Nah, kira-kira selain indivisible, divide, yang sama dengan root-nya tadi div apa? Artinya yang artinya mirip ya? World family juga, mbak. Jadi, tambah lagi nih kira-kira apa? Selain ini, selain ini, divide, selain indivisible, yang menggunakan satu root, yaitu div, itu yang mana? December, dividend, or invisible. Mudah ya, sebenarnya kita tinggal cari yang mana? Yang div. Yang ada kata div. B ya, dividend. Artinya apa, mbak? Pasti ada artinya dengan, ada kaitannya dengan separate tadi, karena root-nya sama. Apa artinya dividen? Dividen. Hah? Gratifikasi. Gratifikasi? Ya, bagian, bagi hasil. Jadi, misalnya kita nabung atau nanam saham, lalu dapat dividennya, itu artinya hasil yang didapat setelah dibagi-bagi dulu. Seperti itu. Jadi, ada hubungannya kan dengan root-nya kan? Seperti itu kira-kira ya. Gak bingung ya, mbak ya? Agak bingung. Agak bingung. Belah jadi seks. Iya, gak apa-apa. Jadi, intinya yang saya jelaskan tadi, yang terkait dengan, apa tadi contohnya? Ada divide, ada etnologi, ada, apa namanya, dermatologi ya, di mana mereka mempunyai akar katanya berasal dari bahasa Yunani, itu bisa teman-teman terapkan di modul 6 bagian mana tadi? Modul 6 bagian 6.39 ya. Bisa dibuka, mbak? Tadi sudah. Combining form ya. Itu sama ya. Karena di sini semuanya berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin. Nah, penerapannya sama. Harus dicari root-nya apa. Karena root-nya itu yang berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin. Dan itu yang biasanya perlu dihafalkan, mbak. Memang. khusus untuk combining form memang harus dihafalkan artinya apa. Tapi kalau bagian sebelumnya, contohnya di prefix dan suffix, ya, di mana tidak menggunakan bahasa Yunani, kata dasarnya, itu teman-teman bisa kalau misalkan tidak hafal apa artinya, bisa menggunakan pemecahan tadi, teknik pemecahan komponen tadi, lalu dilihat apa arti dari kata dasarnya. gitu. Paham, ya? Contohnya improper di sini. Di sini tidak ada bahasa Yunani, ya. Improper. Imp artinya not, ya. Tidak. Proper artinya apa? Proper itu baik. misalnya di sini halaman 6.36 bisa dibuka, teman-teman. Loving tertawa, ya. Loving and joking are improper at a funeral. Propernya kan bahasa Inggris, ya. Teman-teman bisa tahu. Oh, ditambahin im artinya not. Berarti tidak tidak pantas, ya. Improper itu tidak pantas, tidak sesuai. Seperti itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. misalnya di halaman 6.38 Profitable. Profitable. Itu dapat apa dia, tuh? Sufix, ya. Sufix-nya able. kata dasarnya adalah profit. Able artinya dapat, ya. Jadi, apa? Profitable kira-kira artinya. Dapat profit. Nanti menguntungkan, ya, kan? Seperti itu. jadi, kalau yang seperti itu enak, mbak. Bisa dikira-kira, gitu, kan? Bisa diprediksi. Tapi, kalau yang combining foam-nya, bentuknya tadi berasal dari bahasa Yunani, memang harus sedikit berbeda perlakuannya, ya. Kayak gitu. Oke. Nggak berasap, ya, kepalanya, ya. Sepertinya tidak bisa kita teruskan untuk yang ini, ya. Untuk modul berikutnya. Ini ternyata mumut, ya. Lebih mumut dari skimming. Memang agak-agak apa namanya, structure lah memang yang terakhir yang modul 6 ini. Tapi, nggak masalah, ya. Insya Allah membantu teman-teman supaya lebih bisa menguasai vocab dalam reading. Kalau bahasa secilis ini bisa didapat dari mana, mis? Kayaknya di dibaca-bacaan biasa itu jarang menemukan yang seperti ini. Dia biasanya dia diterapkan saya nggak tahu, ya, kalau soal UT, ya. Tapi, biasanya kalau kayak soal Tufel, teman-teman penerapannya seperti ini. Pertanyaannya, ya, maksud saya, ya. Kalau tadi pertanyaan sinonim misalnya this word apa ya wordnya is closest meaning to, ya, kan. Dia lebih dekat artinya ke kata yang mana A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, biasanya kata-kata yang seperti ini yang, apa namanya, sudah mendapatkan afiks atau imbuhan itu sering dipakai untuk soal-soal seperti itu, Mbak. Jadi, dia ditanyakan sinonimnya apa, antonimnya apa, tapi ternyata sinonim dan antonimnya itu sudah ditambahkan dengan imbuhan supaya tingkat kesulitannya makin tinggi seperti itu. atau misalnya ada kalimat atau ada kata di dalam satu teks ya di dalam satu teks itu sudah ditambahkan dengan afiks nih misalnya tadi intangible contohnya ya, Mbak ya intangible. Nah, lalu di bawahnya soalnya adalah maksudnya apa gitu loh. Artinya apa misalnya seperti itu. Atau bisa juga ditanyakannya antonimnya apa. Intangible tadi apa antonimnya? Loh, intangible aja kita nggak tahu artinya apa ya ditanya antonimnya gitu kan. Benar. Kayak gitu. Contohnya seperti itu ya, Mbak ya penerapannya. Harus tahu rootnya. Benar, harus tahu rootnya ya. Kalau udah tahu rootnya agak mending masih bisa selain tahu rootnya selain tahu kata dasarnya teman-teman selain tahu rootnya teman-teman juga harus tahu penggunaannya tadi ya. Contohnya penggunaan imbuhan misalnya seperti entai artinya apa bi artinya apa lalu ada dis im ir in itu kan punya maksud tersendiri ya. Nah, itu yang harus tahu artinya apa. Nah, akan lebih mudah nanti. Termasuk juga untuk suffix. Suffix tadi artinya apa misalnya akhiran is akhiran apa contohnya tadi fi ai ma ais ya kan ais itu ada artinya sendiri-sendiri yang gitu. Oke. Loh. Kok? selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.